Musik Nama saya Mansur, pengurus sehiasan Masjid Rahmat di Bangkuning Surabaya. Masjid Rahmat didirikan dulu langgar awalnya. Masjid Rahmat 14, Yaman Monsupait terakhir Raja Brawijaya kelima. Raja Rahmat yang mana bibiknya menjadi selir daripada Brawijaya itu ingin mendakwakan agama di istana, di lingkungan istana, tapi rupa-rupanya sama Raja tidak diperkenankan. Hanya tidak melarang untuk mendakwakan agama, tapi di dalam kitab istana. Dipinjemi tanah oleh Brawijaya di ujung galuh bagian utara, yang sekarang dari Surabaya Utara, yang ada di Ampel, itu tanah ampilan itu. Namanya dari Ampel, dan Ampel disebut bertempat di tanah ampilan. Dari Mojepahit, Jakarta, datang ke ujung galuh, ketemu dengan Panglima Mojepahit yang ada di gerbang ujung galuh di kebangkuning ini. Namanya Tiwiro Soroyo. Dia orang Hindu yang kuat, keras, kuat, kemauannya tinggi. Ketemu dengan Adan Rahmat, sama seorang tua, ilmu sepuhnya keluar. Begitu tukar kawruh masalah spiritual, ternyata Bahwira Soroyo itu lebih senang mengikuti jejak rituanya Adan Rahmat. Akhirnya dia menjadi mu'alaf. Jadi mu'alaf, diajar setiap hari sama Adan Rahmat tentang Islam, sampai dia paham betul. Orang dulu, gak sampai dengan orang sekarang, orang dulu kalau belajar, belajar cungguan. Sampai dia paham betul, kenal betul dengan Allah. Nah, walaupun dia punya anak perempuan. Karena sudah kenal dengan Adan Rahmat, namanya dikasih nama sama Adan Rahmat, ganti. Dulu putri siapa begitu, dikanti nama Karimah namanya, putrinya itu. Nah, Mbak Wiro Soroyo itu juga senang menggunakan nama putrinya, terkenal dengan nama Mbak Karimah. Itu loh. Akhirnya, Raja Rahmat diminta jadi penantunya dengan anaknya Mbak Wiro Soroyo, dengan Karimah itu. Alhamdulillah, jadi menantunya Mbak Wiro Soroyo, mendapatkan agama, mengembangkan agama, dianggap Mbak Wiro Soroyo sudah mampu untuk dilepas. Karena pengenal agama sudah bisa untuk mengembangkan dawa di sekitarnya. Akhirnya, berangkatlah, Ketir Rahmat, ke tempat yang dituju. Namun, sebelum dia berangkat, malam hari itu, ninggali tempat ibadah, ninggali langgar. Oh, enggak ada yang bangun, siapa yang bangun langgar itu tahu, kurang mengatakan langgar tiban. Terus Mbak Wiro Soroyo yakin, kalau yang buat tempat ibadah itu, ada yang lain, kecuali Adin Rahmat. Akhirnya, dinamakan langgar tiban Rahmat. Terus berjalan. Mbak, Adin Rahmat, berangkat ke Ujung Galo, di sini di Pekang Mbak Wiro Soroyo. Terus mengembangkan dawa agama. Tapi tradisional, tidak bertangan dengan adat-adat yang ada di sekitar sini. Kebiasaan, masih dilakukan. Tapi adat yang baik, dimasukkan. Jadi, ritual-ritual agama itu. Di antara, ya talilan, di antaranya itu. Akhirnya terus berkembang. Berkembangnya waktu itu, akhirnya tokoh-tokoh di kembang kuning sini, berinisiatif, membangun langgar ini, jadi masjid. Akhirnya pada tahun 1966, ada pertemuan di IAIN, Ahmad Yani itu, dengan Menteri Agama. Pak Profesor Dokor Saifutin Yuri, Menteri Agamanya. Itu menyampaikan, tokoh-tokoh sini itu, bahwasannya kalian punya tanah, warisan, daripada Sunan Ampel. Mau saya bangun, janjikan masjid. Oh, silahkan, Pak. Nanti dibangun, dibantu dengan AIBN. Cuma sekarang AIBN sudah hidup, sudah selesai. Tahun depan saya dikasih, sekarang siapa yang mau nalangi, silahkan cari duit dulu. Nanti dikati semuanya. Alhamdulillah, Alhamdulillah, tahun 1966 ini dibangun, setahun selesai. Tahun 1967, diresmikan. Ya ini, yang dikati empat ini, yang dirubah hanya pintu itu. Kemudian kita punya ikon, semanggi, Pak. Lengkung lima itu, itu semanggi ikonnya Rahman. Itu-itu yang yang berjadi. Nah, agar supaya dakwah kita itu, terus marak, diterima oleh masyarakat, kita membuat radio. Dulu, belum punya yang canggih, Pak. Dulu pakai bambu, ujung dikasih besi, gitu aja. Yang penting bisa menangkap suara. Itu namanya radio Yasmara. Yayasan Masjid Rahmat Yasmara namanya. Waktu itu. Alhamdulillah, lama-lama-lama radio itu, dicintai masyarakat. Dulu ada pilihan pendengar, lagunya dari musik awara, punyanya idalai, itu yang paling terkenal. Orang sini senang mendengarkan itu. Akhirnya semakin dicintai oleh masyarakat. Masjid dan radionya itu. Gitu loh. Kemudian, sekolah masih jarang, setelah-setelah waktu itu. Akhirnya kita membuat sekolah sendiri, ke sana, pengurus dikabal, itu ada sekolah DWA. Akhirnya membuat sekolah, SD Rahmat. Berkembang, sampai agak jadi SMP, Bunga Tika, dan Alhamdulillah muridnya banyak. Sampai hari ini, SMP kita itu punya murid, sekitar 600 anak. Karena di sini, ada isi agamanya. anak pagi diajak sholat, juga diajak istigosa di masjid ini. Orang tuanya melihat senang. Akhirnya banyak muridnya. Yang lain, mengulih kalang kabut, Alhamdulillah, berhamat, enggak. Itu, Kemudian, dakwah yang paling menonjol, yang paling kelihatan itu, haulnya Mbak Karima, atau Mbak Wirra Sorokyo. Setiap tahun diadakan. Kemarin itu, diadakan setelah pandemi, dua tahun, tiga tahun, enggak ada mengadakan. Kemarin meludak, dakwah-kakwah. Tamu kita yang datang kemarin, sampai 18 ribu orang. Semua kita kasih makan. Dan Alhamdulillah juga bisa. Itu, itu yang paling rame. Karena, ada isi hari, Ikatan Seni Kadra, Republik Indonesia. Ambilinya NU. Itu, kalau sudah isi hari di sini, paling senang. Sehingga, isi hari terbesar ya di sini. Katanya orang datang isi hari, ini riaya yang Ujir Ahmad isi hari itu. Kalau Mbak Karima, riaya yang isi hari. Datang semua. Mulai dari Banyuwangi, sampai hujung paling kulit, Jatimur. Datang semuanya. Tuban, Bojoneboro, Malang, Blitar. Datang semuanya, Pak. Madura. Datang semua. Bergantian. Mulai sore, saya menjilang pagi. Itu baru selesai. Ini seharinya. Itu, atas terbesarnya ada, pasar yang di sekitar kita. Ada sekitar 400 tan. Senang. Dan habis semuanya. Yang suara-suara itu. Itu senangnya di sini. Kemudian, kita punya yang namanya KJKS. Kooperasi Jasa Keuangan Syariah. Kemudian, kita bersama dengan BRI. Kemarin ada, apa namanya, bantuan tiap tahun, untuk yang berupa, soal jakat-jakat, dan sebagainya itu. Kemudian, kemarin ada bantuan selama setahun, ATM, yang isinya beras. Kita kasih ATM, nanti kalau dimasukkan, kita buat berasnya. Diberikan jamaah kita. Itu, nilai-nilai dakwah yang, Alhamdulillah, diterima masyarakat, dan berkembang. Kemudian, di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu, mulai awal. Kemarin kita adakan, ini 10 sa'ban ya. Separa bulan sa'ban. Kita juga mau ada kegiatan itu. Kalau sudah itu, masuk Ramadan, kita punya kegiatan banyak. Tiap pagi, habis subuh, ada pengajian subuh. Habis duhur, ada pengajian duhur. Asar ribur, gak ada pengajian. Maghrib, ada buka bersama. Minimal, 350-400 orang setiap hari. Orang setempat, dan juga melayani orang-orang musafir. Itu di sini, makan bersama di sini. Itu kalau Maghrib. Kemudian Isa, ada tarwe dan ada pengajian Isa. Ada pengajian, pengajian di setelah terawah. Itu sebelum terawah itu. Itu kalau Ramadan. Kemudian kalau pas tahun baru, kita adakan jalan-jalan Pak Berselawat. Luar biasa, banyak menggemarnya. Kalau kolnya Mbak Karima itu, kita mengundang Hafid, Hafidho itu, paskot milik Quran, itu melibatkan sampai 600 Hafid, Hafidho. Orang penghafal Quran, laki perempuan, sejawa timur. Alhamdulillah. Karena kemarin itu, habis tutup lama. Kemarin dipatasi, nggak sampai segitu. Ini yang kita, kita laksanakan untuk pengembangan dakwah. Untuk penyebaran agama. Tadi liwanya kita, tradisional sekali. Tidak, muluk-muluk. Nggak aneh-aneh. Nggak. Mengikuti jejak orang-orang tua dulu. para wali dulu, itu yang kita ikuti sampai sekarang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton. Terima kasih.